hari ini kita akan mendiskusikan tentang atau lebih fokusnya kita akan belajar tentang super kali ini kalau kita telah sebalik dulu apa yang dulu pernah ada di pelajari saat mengambil teknologi bahan-bahan maka klasifikasi material itu kalau kita ilustrasikan seperti pada gambar berikut ini yaitu ada kelompok metal logam kemudian ada kelompok polimer kemudian ada kelompok elastomer serta turun-turunannya disini ya kemudian ada kelompok glisis kemudian ada kelompok serami nah ini kelompok-kelompok besar berkaitan dengan material engineering kemudian ketika beberapa material ini hubungkan maka kita akan mendapatkan kelompok namanya hybrid material apa hybrid material atau gabungan material gabungan yang pertama bisa berupa komposite bisa berupa sandwich kalau sandwich itu kelihatan musuhnya misalnya kalau sandwich itu roti kemudian isiannya bisa daging bisa telur bisa sayur-sayuran dan sebagainya kemudian kemudian ada yang tidak kelihatan hybrid nah saat ini hybrid material inilah yang berkembang dengan luar biasa kemudian saya masuk ke sini yaitu beberapa aplikasi penggunaan di kehidupan dan sekitar kita atau yang sering kita lihat bahkan kita sebagai user atau penggunanya seperti pesawat terbang yang menghubungkan adik-adik yang berasal dari pulau lain misalnya dari Sumatera ke Solo dan sebagainya atau dari Jakarta ke Solo semua tidak lepas dengan penggunaan material yang mempunyai performa unggul seperti alat pemanas heating elemen seperti pada pembangkit ya beletan sudutnya kemudian pada pesawat terbang kemudian di bidang arsitek pun juga terkait dengan performa yang mempunyai material yang sifatnya unggul karena dia diekspos di luar karena oksidasi korosi dan sebagainya menahan beban kemudian dan lain sebagainya nah kemudian di elektronik filamen untuk polam lampu kemudian teknologi material untuk offshore pertambangan di lepas pantai kemudian kaster pin, mesin turbin, pesawat ataupun pembangkit listrik kemudian hingga sampai di dunia otomotif, kemudian ruang bakar, engine dan sebagainya dunia astronot, nautika, nautik dan sampai hal-hal kecil kayak heat exchanger penukar karo dan sebagainya nah ini contoh beberapa bidang yang membutuhkan inovasi atau memperlukan material-material yang mempunyai sifat yang unggul, high performance, performance tinggi nah bagi contoh ini saya ambil dari Roller-Royce kalau kita lihat engine dari turbin gas turbin gas engine disini bisa kita lihat ilustrasi dari penyusun material daripada turbin engine, gas turbin itu seperti titanium, yang biru ini titanium yang merah, ini adalah nickel nanti kita akan fokus di nickel base pada perbulan kita kemudian ada steel, kemudian juga ada aluminium, aluminium, kemudian ada beberapa bahan komposit yang lainnya nah ini dari sebuah equipment atau sebuah engine itu gampang kita break down tersusun material seperti ini detailnya akan seperti ini misalnya disini yang lihat kita kelihatan dari luar saat mesin pesawat ketika kita mau naik bisa sempat melihat mesin pesawat itu maka di fan atau kompresor disini tersusun dari tahan titanium kemudian kemudian di kompresor ini dia tersusun dari inkoli inkonel ini apa nanti bisa kalian coba cari searching nah kemudian sampai di kompresor kemudian sampai ditaruhin turbinnya nah semua disini tersaput dengan dukungan oleh material yang proper atau sesuai dengan keperluan yang akan digunakan nah ini terkait dengan material yang mempunyai sifat unggul atau high performance allowing kemudian masih di contoh yang tadi kalau kita break down disini apa yang terkait disini disini penggunaan misalnya disini terkait dengan temperatur dan juga tekanan disini defense kemudian ada LPC disini low pressure kompresor kemudian low pressure kompresor udara masuk low pressure kompresor masuk high pressure kompresor sampai terjadi disini combustion chamber dari combustion ini keluar maka menjadi high pressure turbin turbin high pressure kemudian intermediate pressure turbin kemudian low pressure turbin nah ini menggerakkan turbin turbin gas nah semuanya kalau kita lihat kompresor sendiri kira-kira temperaturnya berapa di kompresor ini sekitar kompresor ini ya kompresor dari low pressure sampai high pressure disini ini kalau kita lihat temperaturnya nah ini dalam 1 derajat celcius disini sekitar 500 derajat celcius dan tekanannya tekanannya sekitar 550 megapaskal kemudian di combustion chamber disini combustion chamber ini di dalamnya bekerja pada temperatur sekitar 1700 derajat celcius kemudian disini under air coolingnya pendinginan udaranya 100 1100 sampai 1300 derajat celcius jadi temperatur di dalam combustion chamber disini sekitar 1700 derajat celcius nah kemudian di tarbin sekarang di sisi turbinnya turbinnya ini setelah di combustion masuk ke dalam turbin ini berkisar antara 750 derajat celcius nah disini dengan kondisi yang seperti ini high pressure high temperature ya sehingga disini membutuhkan material yang mempunyai ketahanan untuk menahan temperatur untuk menahan pressure nah sekitar kira-kira apa nah sekarang kalau tadi seperti itu maka inovator engine untuk gas tarbin ini dia menentukan prasarat utama material yang digunakan apa nah jadi dari ilustrasi tadi kira-kira ruang di ruang bakar itu temperatur yang bekerja dan tekanan bekerja itu berapa nah kemudian dibentuklah regular materialnya apa material yang dibutuhkan yaitu titik lepurnya tinggi ya dia tahan pada temperatur tinggi namanya ini kemudian berlaku oksidasi ya tidak mudah terkoropsi kemudian mesin bisa tetap bahan itu mempunyai kinerja yang baik karena mesin akan bekerja pada temperatur tinggi maka tergantungnya kita terjadi pada suhu tinggi kemudian yang lain dan juga penting ini stabilitas mikrostrukturnya jadi jangan sampai material itu mudah berubah pada kondisi temperatur tinggi terjadi perubahan mikrostruktur nah kemudian mempunyai densitas rendah kemudian stiffness atau kakuannya tinggi dan mudah diproses materialnya nah ini karena material udah diproses bagaimana karena material yang keras dan sebagainya tentunya untuk masining pembentukan atau proses pembentukan juga mudah sangat sulit dilakukan tidak mudah nah yang terakhir inovasi material itu ini bagaimana biayanya itu tidak terlalu mahal murah nah sehingga inilah yang menjadi tuntutan satu kasus ini kasus untuk material yang digunakan pada turbin engine eh gas tarbin engine nah sekarang kita sedikit mengulas mengapa suhu itu penting atau temperatur itu penting di engine jadi sebenarnya efisiensi machine ini sangat sensitif terhadap suhu atau zona panas dan bahkan peningkatan kecil saja peningkatan kecil saja pada temperatur tertentu seperti di bilah turbin atau di kasus ini ya maka akan bisa menghasilkan keuntungan yang signifikan ini sehingga maka disinilah yang sering menjadi inovasi bagaimana temperatur itu menjadi sebuah hal yang sangat sensitif ketika sebuah engine itu ingin mendapatkan sesuatu yang optimal optimal di power optimal di emisi gas buang dan sebagainya nah ini kemudian kalau kita lihat dengan requirement yang tadi kira-kira materi yang tepat atau yang dapat digunakan buat temperatur ting itu apa saja jadi disini spesifik strength kemudian disini maksimum temperaturnya kira-kira kalau dari surasi ini apa bahan yang masuk disini nah disini spesifik strengthnya kecil tetapi dia terpatur tinggi alumina nah kalau mau kita langsung masuk disini misalnya disini karbon dia memiliki melting pointnya adalah 3800 kemudian tungsten 3050 kemudian magnesium okside ya sekitar 3700 sampai silicon arp kemudian molybdenum nah sampai disini nikel nah jadi ilustrasi ini menggambarkan kelompok-kelompok misalnya kalau nikel alumides ini lihat tantangan di saran ini kemudian ini yang menarik nikel base alloy nikel base alloy yang sering disebut dengan super alloy nanti disini lihat temperatur tinggi kemudian spesifik untuk strengthnya juga baik nah ini nah kemudian disini ada keramik material menawarkan high potential for cooling air saving jadi material berbahan keramik itu menawarkan potensial tinggi untuk pendinginan udara atau menyimpan pendinginan udara nah ini contoh material yang dapat digunakan artinya kebutuhan akan material yang dapat bekerja pada temperatur tinggi selalu akan meningkat atau selalu linia dengan kebutuhan yang ada saat ini karena hampir semuanya kalau berbicara tadi untuk engine kita masih terkait dengan kasus awal ini untuk persyaratan persyaratan ini saat ini membuka lebar untuk kita bisa melakukan inovasi inovasi yang terkait dengan sebuah material yang mampu bekerja pada temperatur tinggi nah sekarang apa itu high performance alloy ini jadi dari ilustrasi di awal tadi mungkin bisa kita lihat yang pertama bahwa kemampuan sumber tinggi ketangguhan kekuatan tinggi ringan dan kaku nah jadi material-material yang ke depan yang dikatakan mempunyai performance yang unggul itu diaringan kaku kekuatannya tinggi tangguh dan mampu bertahan pada suhu tinggi sehingga disini dulu dasar-dasar yang dulu pernah tidak belajar disipasi mekanik bahan mekanik pengerasan bahan kemudian paduan atau struktur paduan paduannya kemudian diagram pengembangan ekor struktur disini ya itu pernah dipelajari mungkin bisa dikatakan lagi nah disini kelompok dari high performance alloy itu kalau nanti bisa ada di berdalam lagi ada high performance still jadi disini besi yang dia mempunyai performance yang tinggi nah ini contohnya stainless steel tool steel merengi steel ya kemudian nickel base alloy atau ini yang dikenal super alloy nah ini nanti yang akan kita perdalam kemudian ada aluminium alloy ini juga palparan bersama saya bisa siapkan mungkin nanti bisa kita lanjut setelah super alloy kemudian magnesium alloy titanium alloy nah inilah high performance alloy yang mungkin bisa menjadi referent ketika ada di mempelajari material yang membutuhkan performennya unggul yang seperti apa bisa dicari dari kelompok-kelompok ini kira-kira kemudian grafik ini grafik ini mengilustrasikan hubungan antara kekuatan strength dan temperatur nah ini ada beberapa eloi paduan ada titanium titanium bentuknya ya ketika hubungan antara temperatur ketika temperatur naik kemudian kekuatannya menurun menurun nah yang menarik kalau aluminium jelas temperatur naik yang menurun karena temperatur dari aluminium aluminium juga tidak tinggi nah yang menarik ini adalah nickel alloy nickel base alloy ini ya kekuatannya tetap genderung stabil dengan bertambahnya temperatur nah ini makanya disebut dengan super alloy yang hari ini kita akan pelajari nah ini sebagai ilustrasi kita akan bahas ini nah nanti material utama yang dapat digunakan pada aplikasi tempat pertinggi salah satunya adalah titanium base titanium base titanium base ini kemudian super alloy yang tadi nickel intermetallic kemudian ceramic matricomposite hari ini kita membahas suatu hal ini super alloy dan intermetallic nah apa itu super alloy nah super alloy ini adalah paduan metalik yang dia dapat digunakan pada unusually high homologus temperatur homologus temperatur itu apa nanti kalau ada literatur buah material yang homologus temperatur itu dia di bawah melting point melting point atau dimelting point gitu ya temperatur ruang dia cenderung mempunyai kondisi yang stabil nah penggunaan super alloy ini biasanya itu melebih dari 0.8 dari melting point TM nah sehingga material super alloy ini material yang dapat digunakan ya pada homologus temperatur ya sampai dia melebihi batas dari melting point 0.8 dari melting point atas dari 0.8 melting point sehingga eh material yang katang super alloy ini dia mempunyai sebuah komposisi yang amazing ya menjadi they become stronger at higher temperaturnya menjadi sangat kuat pada temperatur yang tinggi jadi dia punya kemampuan untuk maintain high strength kemudian dia mempunyai kemampuan apa menahan kerusi good corrosion ya menahan kerusin atau oksidasi kemudian dia mempunyai ketahanan dalam menahan grip dan rapture dan good pathic behavior nah kemudian kalau diklasifikasikan super alloy itu ada nickel base nickel Fe base dan co base cobalt base nickel base nickel dan besi berbasis nickel dan besi berbasis cobalt co kemudian nah ini kalau kita berbasis Ni sebenarnya Ni itu apa nah Ni di atomnya nomor atomnya 28 kemudian di sini termasuk padam belong to transition metal logam nah dia sifatnya adalah keras dan daktil sifat dasarnya ini ya kemudian kristal strukturnya struktur kristalnya adalah face cubic center kemudian atomic namanya 28 atomic weight nya 58 poin 71 density nya 8 poin 89 gram per cm kemudian melting point nya adalah 1455 jadi cukup tinggi sekali kalau 0,8 dari TM nya ya berarti hampir sekitar 0,8 1400 bisa dihitung sendiri kemudian boiling point nya adalah di 2913 nah ini sifat dasarnya dari nickel kemudian super alloy yang pertama itu nickel base super alloy jadi super alloy original dengan N-E dan chrome alloy yang digunakan untuk heating element inburnance di dapur manas kemudian dia mempunyai N-E chrome dan AL itu binary system nah kemudian pengembangannya ini dilakukan mulai tahun 1950 nah ini super dikatakan super karena dia mempunyai gamma frame ini ya precipitate strengthening yaitu gamma gamma frame ini adalah Ni3AL ini adalah sebuah komponen intermetallic tetapi dengan penambahan ini Ni ini bentuknya tetap FCC base center cubic structure nya nah ini yang menyebabkan matrix inilah yang menyebabkan peningkatan kekuatan dengan temperatur jadi adanya gamma frame ini menyebabkan Ni Ni chrome atau gamma frame nya ini adalah Ni3AL ini ya ini menjadikan material ini menjadi kuat pada seiring dengan penambahan temperatur nah ke penggunaannya ini contohnya Ni3AL ini 60% nya adalah gamma frame yang munisionnya ini bentuknya berada jet engine gas tarpin bentuk seperti ini nah sehingga ini menjadikan gamma frame ini ketika ini berada pada temperatur tinggi jadi turbin sekitar 750 derajat celcius maka material ini sanggup untuk menahan beban itu dan juga pressure tegakannya yang ada di dalam jet engine kemudian yang kedua nickel iron based super point ini efek ini ditambahkan untuk menggantikan beberapa Ni nah sehingga disini tujuannya apa ini sehingga disini menjadikan biayanya ini lebih murah jadi low lowering the properties compare with nickel based super alloy oke jadi NiFAP super alloy ini design they have an austenitic FCC metric jadi metric 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 biasanya penyusunya adalah 25-25% Ni dan 15-60% Ni kemudian 28% chrom untuk disini sebagai penahan oksidasi agar tidak mudah terkorosi kemudian 1-6% MO ini solution strengthening untuk menguat nah untuk penguatnya bisa chrome bisa MO molybdenum bisa PI bisa AL bisa NP nah lower nickel content ini ketika content nickelnya itu rendah ini tidak bisa digunakan pada temperatur temperatur tinggi seperti nickel base yang sebelumnya jadi paduan ini nickel iron base ini dengan penambahan Fe maka menjadikan paduan ini tidak dapat digunakan pada temperatur yang tinggi jadi 650 sampai 15 derajat celsius ini yang nickel iron base super alloy kemudian sekarang saya mau lihat sengaja ini sambil dari karena kita belajar teknologinya bahan maka resources untuk Indonesia yang dipenai itu seperti apa jadi kalau kita lihat atau baca di akhir-akhir tahun 2019 tentang pelarangan untuk ekspor nickel di Indonesia yang menimbulkan pro dan kontra dan polemik itu ya sampai akan dibawa ke apa istilahnya dilaporkan kenapa kok dilarang untuk mengekspor bahan mentah nikel itu ya jadi kalau kita lihat ini ini adalah aktivitas pengangkutan or yaitu nikel bahan nikel yang tanpa diolah jadi ditambang langsung dimasukkan ke dalam kapal dan diekspor nah ini terjadi di Sulawesi Tenggara sumbernya dari antara nah kemudian ini biji peronikel yang siap ekspor di Sulawesi Tenggara nah kalau kita lihat di Indonesia yang kepotensi nikelnya seberapa jadi ini terhubung dengan kernyata nikel ini juga sebagai salah satu untuk bahan pembuat baterai listrik dari kata kita lihat Indonesia di bagian timur dari Kalimantan kemudian ini sumber daya ada sekitar cadangan ni nya ini ada 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 1 satan cadangan 185 ton kemudian kemudian di Sulawesi ini yang banyak tadi beberapa kemudian sampai di Kepulauan Maluku kemudian di Papua ini ya jadi kalau dari sumber STM SDM endapan nikel dan kobel di Indonesia adalah tipe latrit merupakan hasil pelabungan kimiawi dari batuan asal ultra basa sehingga sebetulnya secara bahan baku kita mempunyai raw material yang cukup nah tantangannya dia ada di semua bagaimana atau dia bisa memanfaatkan potensi kekayaan Indonesia ini tidak hanya di ekspor dalam bentuk seperti ini tapi sudah menjadi sesuatu yang mempunyai nilai ya oke jadi kita mengekspor seperti itu kita mendatangkan ee nikel yang sudah diolah kerajaan kita itu sesuatu yang lucu nah ini tantangan ke depan kemudian nah disini sebenarnya ternyata ini yang dari Tempo 7 Desember 2019 kita ini Indonesia ini menguasai 23,7% cadangan nikel dunia jadi momen loncaan permintaan jadi disini disebutkan dalam cuplikan artikel ini bahwa kita Indonesia ini menguasai 23% cadangan nikel dunia Indonesia berpotensi menikmati trend tinggi-tingginya permintaan terhadap logam tahan karang tersebut betul ya nikel ini adalah menguasai oksidasi resisten jadi nah tiga tahun terakhir neraca dunia itu terus mengalami defisit nah ini jadi tiga tahun terakhir sampai 2018 kebutuhan nikel global 2015 sempat surplus kekurangan pasokan jadi kalau kurang pasokan tentunya harganya naik ini ya nah tetapi kalau kita hanya mengekspor berupa pro material lagi untuk nikel makanya tetap kita tidak banyak untung disini makanya kalau kita lihat dengan potensi ini kita yang 23,7% ya sebagai apa cadangan itu ada di Indonesia cadangan itu maka harusnya kita bisa berbuat banyak sengaja saya mencarikan bahan ini untuk kita bisa motivasi karena mata kuliah ini adalah terkait dengan teknologi material jadi bagaimana bisa menstimulasi adik-adik Indonesia yang kaya ini perlu pemikiran pemikiran untuk bisa mengolah kekayaan alam yang kita miliki jadi peningkatan permintaan dunia ini ini karena memang penggunaan untuk nikel jadi untuk baja yang tadi saya sebutkan super Allah tadi itu 21% baja antikarat tentunya ya jadi di sini kebutuhannya meningkat baterai nah baterai saat ini dengan maraknya industri baterai litium dan sebagainya maka permintaan akan nikel juga meningkat nah ini sampai untuk pelapisan camuran pajak paduan dan sebagainya nah ini tentunya kalau kita bisa menangkap peluang ini dan kita punya potensi maka kita bisa mandiri atau bisa menjadi kuat dengan inovasi-inovasi yang nanti dari generasi-generasi selanjutnya ada di semua ini ya nah ini contohnya jadi cadangan nikel Indonesia ini seperti ini kalau diilustrasikan 3499 juta ton ini tersebar dengan beberapa tipe kadar nikel yang lebih dari 1,7 ada sekian persen kemudian yang yang paling banyak ini kadar nikel kurang dari 1,7 ini cadangan yang masih bisa kita olah ya jadi potensinya masih besar nah sekarang kita masuk ke katis super alloy nikel base sekarang masuk ke intermetallic sebetulnya intermetallic itu apa jadi disini kalau ini ilustrasi saja ada material A material B kalian penggabungan dari 2 material ini kalau ini digabung dan penyusunnya ini menjadi seperti seolah-olah ini masih kelihatan A dan B nya maka disebut ini bimetallic kemudian kalau ini terlarut di dalam A terhadap B menjadi solid solution ini sama namanya alloy tapi kalau intermetallic ini ini susunannya A B A B A B A nah ini menjadi susunan intermetallic kemudian disini kalau intermetallic itu apa apa intermetallic maka ada active metal ada second metal yang kemudian active metal ini di kombinasikan ya menjadi sebuah material intermetallic ini nah kalau ditanya apa itu intermetallic ini adalah senyawa perantara yang biasanya dengan setir kometrinya tetap kemudian ketika fase padat itu mengandung dua atau lebih elemen logam dengan opsional satu atau lebih elemen logam yang struktur kristalnya berbeda dengan konstituen lainnya jadi struktur kristalnya itu bisa seperti ini kemudian ini adalah paduan tapi ikatannya itu tanpa ikatan logam ikatannya apa biasanya ikatannya adalah ikatan ionik atau ikatan kovalen jadi ini karakternya bersama dengan karakter material kami jadi intermetallic ini menggabungkan sifat baik dari logam dan keramik nah strukturnya ini memiliki substruktur kemudian parameter berisi order besar dengan jalur yang sulit untuk dislokasi jadi ini keunggulannya maka dislokasi itu sangat sulit jadi dan material ini mempunyai kinerja suhu tinggi yang baik intermetallic ini nah contohnya seperti ini pi titanium piece ini tadi bisa-bisa lihat model dan strukturnya itu kalau intermetallic kalau alloy biasa jadi ini acak kalau ini bisa tersusun strukturnya ini bisa tertata dengan baik dan konstan konsisten maksudnya ya nah sehingga eh di sini bonding stringnya ini antara t i al ini t i al ini ya ini lebih besar tadi t i t i al al ini kemudian tadi tadi di situ apa di disebutkan bahwa ini mengubungkan antara metal dan keramik jadi di sini material ini menjadi inter intermetallic ini mempunyai high melting point kemudian ketahanan terhadap porosi kemudian density nya adalah rendah nah ini sekilas tentang intermetallic sekarang eh eh saya masuk ke dalam flow diagram yang luas sangat apa biasa digunakan untuk membuat super komponen jadi dari raw material ataupun scrub masuk ke eh vakum induction melting di eh peleburan induksi yang vakum VIM nah disini keluar dari VIM akan menjadi remelting ingat atau VIM untuk proses elektrode nah disini eh masuk lagi proses ada investment casting ada powder metallurgy nah powder inilah yang akan eh saya lanjutkan untuk pembahasannya jadi eh powder metallurgy bentuknya serbuk ya beberapa serbuk eh yang dari logam diserbukan bentuk seperti ini jenisnya macam-macam kemudian ketika mau dibuat sebuah part sesuai dengan kebutuhan misalnya untuk bahan pak sayap besok perkagas dan sebagainya nah maka disini dimik campur beberapa penyusunnya kemudian di compacting dipadatkan kemudian saat dipadatkan masuk proses sintering nah sintering ini apa satu proses yang di dalamnya melibatkan pelakuan panas dari serbuk besi pada suhu tinggi biasanya temperaturnya ini adalah sekitar 0,5 dari melting point material penyusun ini beberapa powder ini kemudian melalui pelakuan panas ini serbuk padat dipadatkan dan mendapat sifat mekanik yang kita inginkan jadi sintering ini tadinya di compact ini bentuknya seperti ini masih ada porus-porusnya seperti ini kemudian setelah masuk di sintering maka akan menjadi halus kemudian sifat mekanik yang diinginkan akan berbentuk dan komponen dibentuk sesuai dengan apa yang cetakan yang kita inginkan nah disini mengapa powder metallurgy ini sangat berkembang pesat saat ini karena ini ya metode yang sangat maju untuk pembuatan komponen karena disini tidak hanya logam pero tapi noam pero pun juga dapat digunakan kemudian rentang proses dan bahannya itu fleksibel ini menjadikan mengapa powder metallurgy menjadi sesuatu yang menarik untuk menjadi alternatif proses produksi dan berbagai macam bentuk dan ukuran itu bisa kita buat ya ukuran rumit-rumit detail detail yang namanya pengkhidmatan biaya lebih murah nanti akan saya ambilkan dari beberapa sumber tentang perbandingan antara proses masinin dan proses powder metallurgy disitu masih ada masinin ada pengecoran biayanya bagaimana perbandingannya kemudian disini menghilangkan atau tempat meminimalisir biaya permesinan permesinan ini bisa diminimalisir dengan memproduksi komponen atau disini sesuai atau mendekati dimensi akhir gitu ya sehingga ini menjadikan cost masinin bisa dikurangi kemudian menghilangkan atau menghilangkan kerugian sisa dengan menggunakan lebih dari 97% bahan baku awal pada bagian jadi ini jadi untuk membuat ini kita bisa kalau masinin kan berarti akan ada bahan yang dibuang atau removal rate yang dibuang tapi dengan powder metallurgy ini maka kita lebih bisa menghemat kita sisa bahan yang dibuang itu sangat minimalis kemudian memungkinkan beberapa jenis aduan material engineering material bahan bahan teknik bisa kita buat kemudian permukaan akhir yang bagus kemudian menyediakan bahan yang bisa dipanaskan untuk meningkatkan kekuatan dan meningkatkan ketahatan aus jadi engineering ini bisa menghasilkan beberapa material dengan kekuatan mekanis sesuai yang kita hendaki kemudian disini juga dapat membuat sebuah material yang porositasnya bisa terkontrol sehingga pelumasan ataupun filtrasi sendiri ini bisa memungkinkan kemudian untuk bentuk-bentuk yang komplek dan unik dan tidak praktis kalau dengan proses pengerjaan logam dengan machining itu bisa kita takutkan dengan kode sehingga cocok untuk prasaran produksi komponen volume sedang hingga tinggi jadi ini volume sedang tinggi apa sangat sesuai cocok kemudian ini menawarkan keandalan kinerja yang untuk jangka panjang jadi untuk membuat aplikasi yang kritis ataupun yang rumit yang terakhir ini alasan adalah hemat biaya 14 alasan inilah yang menjadikan model metallurgy ini kita bisa menghasilkan sebuah komponen dan juga material yang mempunyai sifat yang unggul dengan biaya ini ini adalah biaya yang murah nah ini model metallurgy ini metodenya jadi ada untuk membuat powdernya itu bagaimana nah ini saya ingin adik-adik-adik mempelajari ini dengan baik ini cukup menarik bisa enggak lokam itu dibuat powder serbuk nah ternyata ada beberapa cara untuk membuat powder itu yang pertama adalah gas atomization jadi disini sesuatu lokam yang telah dicairkan dimasukkan menghimpuskan gas kemudian water atomization dengan air ada ini lokam yang dicairkan kemudian dengan gas palaflu terbentuk disempel dengan air ini akan didapatkan serbuk ya kemudian ada cara lagi dengan atomization rotating consumable elektro kemudian ada centrifugal atomization nah ini cara-cara mekanik akan saya puas dua cara nah ini cara untuk membuat powder membuat powder logam ini siapa tahu nanti ada ada yang tertantang untuk menjadi pemasok powder powder eh powder AL powder CU siapa tahu nah ini caranya seperti ini ilustrasinya disini water atomization ini menggunakan pendinginnya adalah water jadi disini lokam yang dicairkan kemudian dicatuhkan kemudian disini disemprot dengan eh semprotan dari air tentunya air ini memiliki tekanan nah apa yang harus diperhatikan untuk mendesain seperti ini eh yang pertama temperatur dan jumlah panas lebih dari lokam cair ini nah temperaturnya ini harus kita perhatikan berapa temperaturnya kemudian rasio antara air dan lokam yang dicair logam yang melting ini ya ini biasanya 10 sampai 15 liter untuk menghasilkan 1 kilogram buk logam tapi kita harus mempertimbangkan temperaturnya kemudian diameter aliran logam cair atau diameter nosulnya ini geometri nosul kan sorry diameter aliran logam ini nah disini ini kemudian sama diameter nosul ini nah siapa tahu nanti ada yang terplantang untuk membuat powder metallurgy atau membuat powdernya powder dari serbuk nah mungkin nanti saya akan menawarkan juga untuk membuat alat ini kemudian yang perlu diperhatikan juga tekanan air tekanan air yang sesuai berapa nah tentunya disini nanti akan berpengaruh terhadap partikel atau ukuran dari serbuk yang dihasilkan gitu ya ini rumus yang biasa digunakan untuk menghitung mulai dari diameter dari nosul kemudian flow nya metal flow nya water flow kemudian kinematik diskositas nya density nya dari metal itu berapa kemudian surface tension dari metal berapa kemudian water velocity at the impact point nya berapa nah ini parameter untuk penghitungan nah ilustrasi nya seperti ini jadi bisa dicairkan dulu materialnya akan kita sepukan ya kemudian dimasukkan ke ladle tapi disini masih ada heating nya untuk memalaskan sampai nanti peguh disini kemudian setelah itu apa disini step pertama itu selected scrub scrub nya apa kemudian funen dimasukkan dalam dapur pemanas jadi liquid steel ini kemudian liquid steel ini masuk ke dalam injeksi injection kemudian kelima ini proses atomizing kemudian enam ini dewatering ya serbu terpisahkan kemudian enam ini mulai di di draining serbuknya dikeringkan kemudian jadilah ini serbuk yang sudah kering bahkan disini mungkin ada bisa untuk atau dikasih magnetic separation screening sampai mesing kalau kurangnya mau dibedakan nah ilustrasi nya seperti ini ini logam yang dicairkan kemudian disini ini aliran dari logam yang dicairkan tadi kemudian ini masuk ke high pressure water nozzle ya dan high pressure water nah kemudian terjadi atomize iron powder ini air dan serbuk yang dibuat dengan disini perlu apa istilahnya drying drying untuk menghilangkan airnya kemudian cara yang kedua adalah gas atomization gas atomization ini kalau tadi yang di awal itu adalah water ini pakainya adalah gas yang dipompakan masuk nah ini fluidanya aja yang berbeda tadi liquid ini fluidanya adalah gas untuk mendinginkan dari lokal yang ingin diserbukan ya ini digunakan untuk memproduksi lebih banyak bahan yang sensitif oksidasinya atau tidak dapat dihasilkan kalau melalui dengan atomisasi dari air mungkin kalau dengan proses dengan water atomization ini mungkin akan mempengaruhi terhadap ketahanan dari oksidasi tapi nggak tahu nanti bisa di tapi yang jelas ketika tidak memungkinkan dibuat dengan melalui metode atomisasi water atomisasi atau atomisasi air ini dengan menggunakan gas atomisasi jadi disini produksi pupuk kemurianya itu tinggi untuk aplikasi kemudian bentuk serbuknya itu cenderung akan berbentuk spherical atau bulat ini kalau dengan gas ini nah ini contohnya kemudian ilustrasi seperti ini burunan masuk disini mulai ada injector ini ada gas atomisasi nah disini ilustrasi seperti ini jadilah nanti serbuk nah ini yang saya katakan tadi kalaupun metallurgi proses itu dihitung dikalkulasi dari proses pressing sintering press stumbling hardening washing grinding maka disini biaya bisa berhemat sekitar 43% energy saving ketika ini adalah forcing dan machining ya jadi metallurgi ini lebih hemat 43% energinya energy saving nya kemudian super alloy dan intermetallic tadi itu penggunaannya untuk apa misalnya di pembangkit listrik turbin uap nah ini untuk out blade stick gas reheating nya itu untuk otomotif komponen turbo charge exhaust valve nah kemudian pada metal processing hard work tool test and casting test ini ini menggunakan super alloy untuk mungkin untuk komponen-komponen di kedokteran di medikal ini seperti dentis kiki pasu dan sebagainya mungkin karena kan butuh sesuatu yang corrosion resistance nya adalah tidak mudah terperusi untuk prosthetic device ini untuk mengganti di pulang untuk prosthetic kemudian perlakuan perlakuan panas ini seperti drive fixture conveyor blade conveyor yang berjalan itu kemudian penggunaan pada sistem pembangkit nuklir disini untuk apa untuk control road drive mechanism power stain kemudian kemudian chemical petrochemical industry industri petro kimia ini juga membutuhkan super alloy dan intermetallin ini ada itu yang bisa saya sampaikan untuk bahan pelajar kalian tentunya ini baru awal dari pengenalan tentang super alloy nanti akan kita lanjutkan untuk materi yang lain jadi tolong pelajari bahan ini dan ketika nanti ada hal-hal yang perlu didiskusikan bisa kita diskusikan terima kasih terima kasih